Pengawal pribadi Kapolda Kalimantan Utara, Brigadir Setio Herlambang, ditemukan meninggal dunia di salah satu kamar di rumah dinas Kapolda Kaltara. Dugaan sementara, korban meninggal akibat lalai saat membersihkan senjata. Dari hasil otopsi, penyebab kematian korban adalah luka tembak pada dada sisi kiri yang menembus jantung dan paru-paru, hingga mengalami pendarahan. Mantan kabar es krim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi di program Sapa Indonesia Pagi menyebut perlu bukti yang lengkap di tempat kejadian perkara bila memang Brigadir Setio diduga lalai membersihkan senjata. Tentunya akan ada alat-alat bukti pendukung yang mengatakan yang bersakutan sedang membersihkan senjata. Dan kemudian ada saksi lain yang menemukan pada saat yang bersakutan meninggal. Tapi yang jelas, yang saya ketahui pada saat itu Bapak Kapoldanya, Kapolda Kaltara sedang berada di Jakarta. Sehingga Walpree itu memang tidak sedang bertugas dan ada di mesnya tempat dia tinggal. Ada satu hal yang mungkin pengalaman saya dulu ya, biasanya kalau orang bunuh diri itu kan biasanya dilakukan kepada bagian tubuh kepala. Jika sekarang kan di bagian tubuh badan dan tentunya ini akan menjadi satu bahan bagi ahli-ahli forensik kita yang menentukan dari arah mana kemudian apakah yang bersakutan itu tangannya kidal atau tangan kanan hingga memegang senjata itu bisa memungkinkan terjadi keselakaan. Keluarga juga meminta otopsi ulang dan kematian Brigadir Setio Herlambang diusut tuntas. Kapolri Generalist Yosigit Prabowo berjanji polisi akan mengusut kasus ini secara transparan. Tim Liputan, Kompas TV Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Danang Prakosa di Kendal, Jawa Tengah untuk mengetahui perkembangan penyelidikan kematian Brigadir Setio Herlambang. Danang, bagaimana hasil otopsi ulang yang sudah dilakukan rumah sakit Bayangkara, Semarang? Apakah sudah ada hasilnya? Ya, sekali sehari kedua proses pemakaman Brigadir Polisi Setio Herlambang hari ini sejumlah pelayat sudah mulai berasur-asur, sudah sepi dari suasana di rumah duka di Desa Sumber Agung, Kecamatan Nulari Kendal, Jawa Tengah sudah mulai sepi, beberapa pelayat juga sudah tidak ada dan malahnya tampak beberapa kendaraan dan beberapa keluarga yang masih di rumah. Cementara itu hingga siang hari ini, kita sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan keluarga, tetapi kondisi keluarga masih terlihat sok dan belum bisa memberikan keterangan. Tetapi, dari hasil otopsi yang kemarin diikuti oleh salah satu ipar dari jenazah, bahwasannya memang otopsi yang dilakukan di rumah sakit Bayangkara, Semarang, ditemukan, ada luka tembak di jenazah sebelah gini. Tapi, apakah hasil otopsi itu sudah disampaikan dengan keluarga sampai hari ini belum ada kabar? Apakah sudah ada? Tapi, dari warga sekitar yang saya tanya tadi sebelum live, bahwa memang hingga pemakaman perusahaan di hari ini belum ada satupun pria kepolisian ataupun mobil-mobil yang terkait dengan kepolisian datang untuk ada di sekitar rumah duka ini setelah pemakaman. Danang, ini apakah nantinya keluarga akan menempuh jalur hukum atas kematian pengawal pribadi Kapolda Kaltara ini? Iya, dari hasil komunikasi kemarin dengan mertua jenazah, bahwasannya keluarga memang sampai kemarin, pas yang kedatangan dan hari ini memang belum mau berketerangan, tapi dari diskusi yang ada, dari biaya mertua menyampaikan bahwasannya, semua diserahkan kepada salah satu kerabat dari jenazah yang memang saat ini menjabat di anggota DPRD, COVID-19, tapi bagaimana apakah akan dilanjutkan atau seperti apa sampai hari juga belum ada keterangan dan belum ada informasi terkait tersebut. Baik, terima kasih laporan Anda. Danang Prakosa, langsung dari Kendal, Jawa Tengah.